Oke guys, sebelum kalian masuk ke videonya, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan lonceng. Oke guys? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Mas Koki. Di video kali ini, saya akan mengobati ikan saya yang sedang terluka, teman-teman. Coba kalian perhatikan, di bagian badan sebelah kanan rancu putih ini, terdapat luka, teman-teman. Saya tidak tahu penyebab pastinya apa. Perkiraan saya penyebabnya itu karena perkelahian, teman-teman. Tidak tahu juga ikan mana yang menjawabkannya, maka dari itu saya akan berusaha mengobatinya. Let's go, teman-teman. Ini dia, teman-teman, caranya. Cara menyembuhkan ikan putih yang tadi terluka. Caranya seperti biasa, kita karantina dengan metelin dulu dan garam ikan. Dan jangan lupa kita tambahkan juga aerator. Supaya oksigennya tetap berjaga pada airnya. Selanjutnya, kita masukkan ikannya, teman-teman, ke dalam wadah karantina ini. Ini dia, teman-teman, ikannya sudah kita masukkan ke wadah karantina tadi. Kita tunggu, teman-teman, sekitar 3 sampai 7 hari. Sampai lukanya benar-benar pulih, benar-benar bersih dari ikannya. Selanjutnya, akan kita masukkan kembali ke dalam akwarium utamanya, teman-teman. Nah, ini dia ikannya. Ini dia, teman-teman, penampakan ikannya. Setelah berada di wadah karantina ini selama kurang lebih 5 hari. Rukanya sudah mulai menghilang, teman-teman. Selanjutnya, akan kita kembalikan lagi, teman-teman, ke wadah asalnya. Nah, ini dia, teman-teman, ikannya sudah kita kembalikan ke dalam akwarium lagi. Alhamdulillah, sudah mulai pulih dan sehat, teman-teman. Begitulah, teman-teman, cara menyembuhkan luka pada ikan maskoki. Bisa luka akibat berkelahi, ataupun luka akibat penyakit, teman-teman. Oh iya, teman-teman. Ini dia, si baby sudah mulai beranjak menjadi remaja. Ini dia, sudah sekitar umur 1 bulan setengah. Oke, teman-teman. Itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, subscribe, like, komen, dan share. Dan juga, aktifkan tombol loncengnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Thank you. Thank you. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati